Masak sambal terong campur teri, tapi terongnya cuma ada satu. Emangnya cukup buat makan satu keluarga? Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi sama Umi Afra Al-Saki di sini. Siapa nih yang dari awal udah salvok sama judulnya? Sebentar nih, saya bandingin terongnya sama muka saya. Tuh, gede kan terongnya? Jadi, meskipun cuma masak satu terong, tapi cukup untuk makan satu keluarga. Iya, kalau terongnya kecil, gak cukup. Lah, ini mah terongnya gede, segede tangan saya. Tapi kalau sama muka saya, masih lebaran muka saya sih. BTW, saya beli terong itu harganya cuma Rp 2.000 loh. Iya, benar Rp 2.000. Saya belinya tuh di Budeh, murah kan? Udahlah, emang the best deh pokoknya Budeh mah. Yaudah, dilanjut. Tadi terongnya itu saya kupasin, kulitnya cuma sedikit aja. Nah, yang sebagiannya itu saya biarin. Lalu saya potong-potong deh. Untuk campurannya, saya menggunakan terinya sedikit aja, teman-teman. Biasanya, kalau masak terong campur teri itu, bumbunya saya iris. Dirajang gitu. Tapi, untuk kali ini, saya mau ulek aja. Kalau yang dirajang gitu kan, namanya bukan sambel terong. Nah, kalau ini, namanya sambel terong. Kalau menurut saya ya. Yaudah lah ya, mau namanya apa aja, yang penting merasanya enak. Tapi, alhamdulillah sih, kebanyakan masakan saya mah enak semua. Tapi nih ya, kan saya masak enak ya, kalau kata saya ya. Tapi, laki saya mah orang pernah ngomong masakan saya enak. Orang pernah ngomong misalkan, kalau ada yang kurang mie, kurang garam. Mie, kurang apa. Orang pernah laki saya mah beneran dah. Jadinya boro-boro, muji masakan kita. Et dah, kalau muji mah jangan dah, kejauhan. Lah, dikritik ke dah, masakan kita dah. Udah girang saya mah. Mie, ada yang kurang mie, ini, 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 ini. Lah kan resep ya, besok kita perbaiki. Begitu pengen saya mah. Lah ini mah muji orang, kritik orang. Yaudah, saya jadinya masak-masak ke. Alhamdulillah, emang bener dah. Laki saya emang gak kebanyakan orangnya. Dimasakin apa nerima, disuguhin apa nerima. Orang katanya pernah A, I, U, E, O. Bersyukur banget dah, pokoknya saya mah dah punya laki kayak, ya elah, kayak laki saya. Aduh, emang udah the best laki saya mah udah. Orang ada duanya. Ya iyalah, orang ada duanya, ada satu doang. Emang kadang ya saya kalau ngomong suka ngaco. Yaudah, jadi ngomongin laki saya baik, ini masakan sampe udah mateng orang kerasa. Tuh, tau-tau udah mau nyuci piring gak saya. Bener kan kata saya, G, kalau udah kenal lama saya mah, saya mah asik orangnya. Jadinya ngecaprak baik, ngomong gak, gak tau waktu. Tau-tau udah jam segini. Tau-tau udah beres ngerjain ini. Tapi nih ya, kalau pengen kongkok sama saya mah jangan suka ngomongin orang. Saya mah ora resep kan ngomongin orang. Resepan ke cerita masa sekolah saya mah daripada ngomongin orang. Lah, masa sekolah saya mah tau, seru. Kalau yang tau mah nih teman-teman saya. Wah, udah pengalaman banget itu buat saya. Ntar dah kapan-kapan saya ceritain ya masa-masa sekolah saya. Kalau sekarang mas saya lagi repot banget nih nyuci piringnya belum kelar saya. Pugu ini kayak nyuci piring teburu-buru, masak teburu-buru. Dikit lagi kayak nih, alasaki pulang habis nganterin kakaknya sekolah. Pasti minta makan dia, minta sarapan. Coba geek dah, ntar lihat. Tuh kan, bener kan langsung minta makan. Yaudah, terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum, dadah, sampai ketemu lagi.